Lalu bagaimana situasi jelang pertandingan Indonesia vs Argentina malam nanti? Kita akan langsung ke Tabita di lokasi penukaran tiket. Tabita selamat siang, beberapa jam jelang laga masih ramai gak sih disana? Ya selamat siang Hanum dan juga saudara ini ternyata makin siang terlihat di belakang saya bahwa loket penukaran tiket untuk pertandingan FIFA Match Indonesia vs Argentina nanti malam ini ternyata makin sepi. Ini mengingat tadi dari pagi ini para calon penonton ini sudah lebih dulu datang ke depan gedung Wisma yang ada di Senayan ini dan tentu saja dari tadi memang antrian sudah panjang terjadi di kawasan ini. Nah saat datang nantinya pengunjung ini dapat menunjukkan etiket yang ada dalam handphone mereka kemudian bukti transaksi dan nantinya akan bisa diberikan tiket fisik dalam bentuk gelang yang akan bisa ditunjukkan pada saat pintu gate nanti sore ini dibuka untuk menonton pertandingan. Namun bagi para calon penonton nih yang tidak bisa datang langsung untuk menukarkan tiket gak perlu khawatir bisa titip asalkan memberikan surat kuasa kepada kenalan ataupun kerabatnya yang memang datang untuk menukarkan tiket dan juga menyertakan kartu identitas yang dimiliki. Nah meskipun demikian memang Hanum selain penukaran tiket yang berlangsung hari ini Nah ada beberapa hal yang harus diantisipasi oleh masyarakat nih mengingat pada pertandingan nanti malam akan berlangsung dari pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat atau pada pukul 19.30 malam terus saja ada beberapa rekayasa arus lalu lintas yang akan diberlakukan dan ini bersifat situasional. Jadi bagi masyarakat yang mungkin memiliki kepentingan untuk melalui kawasan GBK kemudian dari arah jalan Gato Subroto kemudian jalan lapangan tembak jalan Senayan ini harus berhati-hati pilihlah lagi dari sore hingga nanti selesai pertandingan atau sekitar pukul 10.00-11.00 malam akan ada beberapa rekayasa arus lalu lintas dan beberapa jalan ini ditutup. Nah meskipun demikian ini memang beberapa waktu lalu andalan atau mega bintangnya dinantikan dari tim Argentina seperti Lionel Messi ini sangat dinantikan Hanum tapi ternyata dia tidak bisa datang tapi ada satu pemain yang harus diantisipasi yaitu back timnas Argentina nah meskipun demikian timnas Indonesia pun dijanjikan akan diberikan bonus jika berhasil mencetak draw atau skor seri kalau predisi saya skornya adalah 2-2 kalau Hanum sendiri bagaimana? Kembali ke studio